Terus tiga ini apa saja Pak yang sudah diopon oleh TIA, kalau diumur untuk memotong apa-apa ini? Berikut dalam rangka kegiatan DNMD yang rekode ke-103 2018 ini, kita melaksanakan kegiatan baik yang sasaran fisik dan non-fisik. Sasaran fisik ini, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pengarasan jalan, terus normalisasi sungai. Ini kita sudah 100% sudah selesai dengan kita, dan kegiatan non-fisik ini melaksanakan penggunaan atau mengarahkan kepada generasi muda, masalah narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, ada kedisiplinan, dan lain-lain. Nah ini terus ada kegiatan yang beda dari kegiatan lain, yaitu kita pembakalan keterampilan, masalah mengelas, mengecat, kontir, dan membubi. Ini mungkin dari kodim-kodim lain belum ada, dari kodam jaya ada terobosan untuk memberikan pembakalan keterampilan, yang selesai dengan kita, yaitu melaksanakan keterampilan, mengecat, kontir, dan obubi. Dan ini kita sekarang dalam kegiatan sasaran non-fisik ini dalam masalah rangkaiannya, kita mengadakan kegiatan pusat bako, 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 pusat bako. Nah ini karena pembuktikan pertidik sambutan tadi adalah bukti dari kita kemenanggulan TNI dan rakyat, nah ini kegiatan ini kita angkat sebagai atau kegiatan untuk bersama Bapak Bisa. Kenapa untuk bersama Bapak Bisa? Karena ini semuanya, persertanya adalah dari binaan dari Bapak Bisa di wilayahnya masing-masing. Ini yang kita laksanakan. Maksudnya yang menang gitu dan yang umroh? Untuk yang menang, kita akan, sama yang menang, kita akan hukumkan hadiah selain uang penggunaan, yaitu ada umroh bersama Bapak Bisa. Jadi dari setiap kategori nanti ada yang dapat umroh bersama Bapak Bisa. Ini dilaksanakan dalam waktu dekat, mungkin bulan Desember. Ini kita dilaksanakan. Terima kasih.